Intro Perseteruan antara Asif Ali dan Sharifah Hairunisa nampaknya semakin memanas. Tak disangka cinta Asif Ali dan Sharifah berujung ke meja hukum. Keduanya sama-sama saling melaporkan, bahkan Sharifah terlihat mendatangi Komnas Perlindungan Perempuan, didampingi kuasa hukumnya. Asif Ali pun juga tunjukkan beberapa bukti bahwa dirinya tak pernah melakukan apa yang dituduhkan pada Sharifah. Asif Ali pun dengan tegas menunjukkan bukti kuat bahwa Sharifah yang patut untuk dibui. Inilah detik-detik Sharifah ketakutan saat diinterogasi pihak berwajib atas laporan Asif Ali. Namun sebelum lanjut, jangan lupa cari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya agar gak ketinggalan berita terupdate dari channel kami. Seperti diketahui, hubungan cinta antara pria India dan gadis wajo ini menuai banyak sorotan. Banyak pihak yang menyoroti masalah dua instan beda negara ini. Berawal dari penolakan atas cinta pria India oleh gadis wajo, kini hubungan keduanya kian memanas. Sharifah Hairunisa melapor ke Komnas perempuan terkait persoalan dirinya dengan Asif Ali. Meskipun begitu, Asif Ali tetap tenang dan tidak mempersalahkan hal tersebut. Selama menjalin hubungan asmara dengan Sharifah Hairunisa, Asif Ali merasa tidak pernah dirugikan dengan persoalan uang. Namun, yang menjadikan kekecewaan ialah mengapa pihak Sharifah terkesan berbohong dan malah semakin menyudutkan Asif Ali. Meski dirinya kini dilaporkan atas kejahatan internasional oleh pihak Sharifah, namun Asif Ali tak ingin membalas hal tersebut. Asif Ali pun tidak ingin memperpanjang masalah ini ataupun melaporkan balik Sharifah dengan pasal penipuan. Menurut kuasa hukumnya, dilaporkan atau tidak kasus persoalan Sharifah dengan Ali, hanya Asif Ali yang bisa menentukan. Namun, jika ini terus berlanjut, maka kuasa hukum Asif Ali akan bertindak tegas dan akan membela kliennya tersebut dengan bukti konkret yang sudah ada. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Nantikan informasi menarik selanjutnya. Jangan lupa tonton terus channel kami. Tekan tombol subscribe, like, komen, share, dan notifikasinya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!